Ketika Anda dihina, tak usah bersedih. Anda rendah, Anda kecil, justru Anda merasakan hina gitu. Coba ya, saya bilang sama kamu ya. Saya bilang gini, topinya jelek. Mau bilang apa? Enak aja jelek. Bagus ini gitu dong. Kecuali kalau iya, iya, saya tersinggung. Berarti benar-benar jelek. Benar gak? Enggak usah diprotes. Bahkan dibenarkan kita membalas dengan balasan yang setimpal. Topi lo jelek, topi lo juga jelek gitu. Setimpal tapinya. Topi lo jelek, enggak apa-apa topi sendiri, lo baju lo minjem. Coba tes, tes, tes. Topi lo jelek, jangan apa? Bilang apa? Tes, topi lo jelek. Bilang. Kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar. Jadi diperbolehkan gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa. Jadi jangan terkebiasaan buat orang itu gitu loh. Kita memakinya dengan makian yang seimpal, sebenarnya sedang menyelamatkan dia untuk tidak lagi memaki orang gitu loh. Dalam kitab ta'lim-muta'alim, kita diajarkan, kabir lil muta kabir ini sedakah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedakah. Gitu loh. Saya lagi jalan ini di mesjid, di belakang restoran sederhana, di mesjid kecikias di bubur sana. Telana saya itu melewati dengkuk, melewati lutut, melewati tumit. Melewati tumit? Telana melewati tumit. Eh, tahu-tahu, ada orang nyamperin saya. Pak, maaf. Iya, iya, kenapa? Celananya itu lewati tumit. Neraka itu, Pak. Kaki bapak itu di neraka. Kaki saya di neraka, disumpahin. Astagfirullah. Saya bilang, Maaf, Pak. Ada hadisnya, Pak. Ada. Nih, dibaca it. Buka kitab hadis. Celananya yang melewati lutut. Itu neraka tempat. Ada lagi gak hadis yang lain, Pak? Nih, dikeluarin lagi. Nih, dikeluarin lagi. Ada lagi. Ini aja. Oh, cuma tiga, ya. Pak, hadis tentang celana ada seratus dua puluh dua. Kalau belum baca semua, diem. Keluar deh sombongnya deh. Seratus dua puluh dua hadis tentang celana. Dan mana bisa kita menerjemahkan langsung letter loch. Wih, bahasa Belanda nih. Letter loch. Bagaimana bisa kita terjemahkan langsung? Kalau kita tidak ahlinya, gitu loh. Menerjemahkan itu ada manteknya, balagohnya, ma'aninya, bayannya, nahunnya, sarafnya. Sebabun murudnya tentang hadis. Sebab-sebab turunnya. Itu Abu Jahal lagi lewat. Abu Jahal lagi lewat. Abu Jahal itu jubahnya nyengser. Jubahnya nyengser itu dipegang sama dua orang pembantu. Untuk pegangin bajunya aja dua orang pembantu yang lewat. Pegang. Dan kemudian pembantunya itu lagi lengah. Bajunya itu nyengser ke bawah. Bagi itu nyengser. Nabi bilang, lihat tuh. Baju yang kayak begitu tuh. Neraka tempatnya. Buat Abu Jahal. Abu Bakar Siddiq juga nyengser. Dan dia ngadu sama Rasulullah. Saya bilang, enggak. Bukan buat kamu ya Abu Bakar. Gitu. Lengkapin hadisnya dari Azam. Benjet. Saya dia bilang, neraka loh. Itu buat Abu Jahal. Bukan buat gue. Keles. Saya bilang. Uyang gue. Abu Bakar Siddiq ya Allah. Begitu kain. Karena dia kurus sekali. Jadi digulung. Melorot. Digulung. Melorot. Begitu. Abu Bakar Siddiq. Nah, hadis itu bertanda ya. Abu Bakar pakai sarung ya. Muasib bin Jabal juga ya. Pakai sarung ya. Bilal juga ya. Mus'ab bin Umayr juga ya. Ketika wafat. Ditarik sarung ke atas. Kaki kelihatan. Ditarik kaki ke bawah. Pala kelihatan. Saking miskinnya. Tandanya itu memang begitu. Nabi juga ya. Nabi mengangkat bajunya. Perutnya kelihatan. Tapi kan aurat yang lain. Enggak kelihatan. Artinya dua potong kan. Artinya sarung kan. Maka sarung itu pas banget lah. Dalam Islam. Sarung itu budaya Islam. Bukan budaya Arab. Terima kasih telah menonton.